Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Para Sobat Al-Hakku TV Dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bersuah kembali Dalam rangka melanjutkan Penyampaian materi Kamus Al-Quran Rujukan lengkap Kosa kata dalam Al-Quran Kali ini kita telah Sampai ke kosa kata yang kedelapan Yaitu A'arabun Kata ini Berasal dari Kata Urbun Urbun Yang bermakna Bukan Ajam Bukan Ajam Atau berbahasa Arab Dan mereka adalah penduduk negeri Arab Lafad Atau kata Arab Merujuk kepada penduduk-penduduk badui Dan lafad ini Tidak ada Mufrodnya Dalam kamus Al-Munci Disebutkan Perkataan Al-A'arab Bermakna Penduduk-penduduk badui Khususnya Dan perkataan Al-A'arabi Digunakan Bagi Atau digunakan Untuk Menunjukkan Kepada orang badui Atau orang yang Tidak berpengetahuan Atau jahil Dalam Kalangan Bangsa Arab Kata ini Disebut sebanyak Sepuluh kali Dalam Al-Quran Yaitu Quran Surah Tawbah Surah yang ke sembilan Ayat 90 97 98 99 101 120 Kemudian Quran Surah Al-Ahsad Surah yang ke 33 Ayat 20 Kemudian Al-Fad Surah yang ke 48 Ayat 11 Dan 16 Al-Hujurat Surah yang ke 49 Ayat 14 Wahbah Zuhayli Wahbah Az-Zuhayli Menafsirkan Perkataan Al-A'arab Dalam Surah Al-Fad Dengan Kabilah Dari Bansa Arab Badui Yang ada Di sekitar Madinah Pada Surah ini Allah Mengabarkan Kepada Rasulnya Ketika Kembali Dari Hudaybiah Mereka Akan Membuat Alasan Keuzuran Atau Halangan Sehingga Mereka Dapat Tinggal Bersama Keluarga Dan Tenggelam Dalam Kesibukan Oleh karena itu Mereka Tidak ikut Pergi Bersama Rasulullah Sallallahu Assalam Kemakkah Pada Tahun Hudaybiah Untuk Membuat Umrah Untuk Melaksanakan Umrah Mereka Adalah Penduduk Arab Yang ada Di sekitar Madinah Yaitu Dari Kabila Aslam Juhayna Muzayna Gifar Asya Dan Addail Muzayna Gifar Gifar Asya Dan Addail Al-Qurtubi Menafsirkan Perkataan Al-Arab Dalam Surah Tawbah Pada Ayat 97 Dan 98 Dengan Orang Arab Diluar Madinah Disebabkan Kekufuran Mereka Karena Tidak Mengetahui Hukum Hukum Allah Sebagaimana Pendapat Yang Dikemukakan Oleh Kota Adda Sedangkan Dalam Ayat 99 Lafad Al-Arab Bermakna Bangsa Arab Yang Beriman Kepada Allah Yaitu Bani Mukarran Dari Suku Muzayna Sebagaimana Yang disebutkan Oleh Al-Mahdawi Ibnu Kasir Memberikan Tafsiran Bagi Memberikan Tafsiran Untuk Ayat 101 Dengan Katanya Allah Mengabarkan Kepada Rasulnya Wujud Orang Munafik Dalam Kalangan Bangsa Arab Yang Tinggal Di Sekitar Madinah Dan Begitu Juga Dalam Penduduk Madinah Sendiri Demikian Pula Dalam Ayat 120 Allah Mencelah Orang Yang Tidak Ikut Bersama Rasulullah S.A.W. Pada Peran Tabuk Dari Kalangan Penduduk Madinah Dan Yang Berada Di Sekitarnya Dalam Surah Al-Ahzab Beliau Menafsirkannya Dengan Penduduk Arab Badui Atau Penduduk Desa Yang Jauh Dari Kota Madinah Manakala Dalam Surah Al-Hujurat Maksud Kata Arab Bani Asad Yang Memperlihatkan Keislaman Mereka Pada Tahun Berlalunya Pada Tahun Berlakunya Musim Kemarau Pada Masa Tujuan Mereka Mohamad Manakala Dalam Surah Al-Hujurat Maksud Kata Arab Bani Asad Yang Memperlihatkan Keislaman Mereka Pada Tahun Berlakunya Musim Kemarau Dimana Tujuan Sebenar Mereka Adalah Dimana Tujuan Sebenarnya Mereka Adalah Mau Menyumukan Sedekah Menginginkan Sedekah Maka Allah Menyuruh Memerintahkan Rasulullah Menyangkal Keimanan Mereka Kesimpulannya Maksud Umum Atau Makna Umum Lafad Arab Adalah Penduduk Arab Secara Umumnya Sama Ada Yang Terdapat Di Pedalaman Di Sekitar Kota Madinah Atau Penduduk Madinah Manakala Maksud Khususnya Adalah Bani Asad Sebagaimana Yang Terkandung Dalam Surah Al-Hujurat Ter했어요 Terima Díb H disobedience Y Y Y Y Y Y